sahabat keluarga muslim alhamdulillah kita kembali lagi di program halusat ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita sudah membahas ya dengan usah Taufik yang pertama terkait tentang sholat jenazah apakah ada doa khusus gak setelah melaksanakan sholat tersebut buat teman-teman yang ketinggalan membahas yang kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi nah di segmen yang kedua kita akan membahas tentang sholat malam teman-teman ya namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya dan pembahasan kita nanti saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kemudian saya ingin ajak juga untuk bergabung di program halusat dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 apabila antum semua memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung baik di segmen yang kedua kita hubungi kembali Ustaz Taufik Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, bolehkah saya sholat malam kembali karena sebelumnya saya sudah sholat witir mohon pencerahan ya Ustaz Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'i nama Ba'du penanya yang dirahmati Allah SWT dan kaum muslimin sekalian semoga dalam lindungan Allah SWT berkaitan dengan Qiyamul La'il dengan rangkaian kegiatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ini merupakan ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah SWT dan merupakan kebiasaan orang-orang salih karena diantara kebiasaan orang-orang salih adalah melaksanakan sholat tahajud dan Qiyamul La'il tentunya di dalamnya sholat witir merupakan akhir dari bagian Qiyamul La'il tersebut dan Nabi SAW mengatakan hendaklah kalian menjadikan witir itu sebagai sholat terakhir yang kalian lakukan dan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan tidak boleh melaksanakan sholat witir dua kali di dalam satu malam dan para ulama menjelaskan seandainya seseorang telah melaksanakan Qiyamul La'il kemudian dia melaksanakan sholat witir kemudian dia tertidur atau mungkin ada kegiatan setelah itu dia melihat masih ada waktu menjelang sholat fajar misalnya dan dia tidak memiliki kegiatan menanti itu dia ingin melaksanakan sholat maka silakan dia melaksanakan sholat tahajud kah atau sholat-sholat yang lainnya tetapi tidak mengulangi sholat witir karena sholat witir itu dilaksanakan hanya satu kali di dalam satu malam hadawallahu ta'ala a'lam iya shakran jazakallah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah nah ini nih ilmu ya teman-teman ya disampaikan oleh Ustaz Taufik tadi bahwasannya sholat witir ya sholat sunnah witir merupakan bagian akhir nih teman-teman dari rangkaian Qiyamul La'il yang kita lakukan ya yang dilakukan lah atau yang mau melakukan intinya rangkaian akhir dari rangkaian ibadah Qiyamul La'il itu adalah sholat witir bahkan kita tidak diperkenankan sholat witir itu lebih dari satu waktu dalam satu malam artinya kalau kita sudah melaksanakan ya yaudah gitu ya karena itu penutup lah gitu nah namun kalau seandainya nih kita sholat nih kan jam 12 misalnya sholat witirnya penutup lah habis itu kita tidur ya setelah tidur ya tentu kita bangun insyaallah nah pas bangun itu waktunya sebelum subuh dan masih ada spare waktu itu kalau kita melaksanakan ibadah sunnah lagi nah kalau seandainya kita mau ibadah sholat sunnah tahajud lagi misalnya ini dibolehkan teman-teman tapi jangan kita sholat witir lagi ya jadi witirnya dihitung malam kemarin ya satu malam satu malam dan witir yang dan tidak melanjutkan witir ketika kita bangun dari tidur sebelum subuh tadi ya ya mungkin itu ya teman-teman ya semoga terserahkan dan semoga ini menjadi ilmu baru ya buat kita walau alam teman-teman nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya jangan kemarin tetap di program Halo Ustaz Ustaz kapan waktu duha saya sholat duha pagi sebelum berangkat bekerja bolehkah yang demikian Ustaz mohon pencerahannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati